Hai hai teman-teman, assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat tas rajutan untuk tempat hp dengan model tempat tidur beruang Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Untuk tasnya saya gunakan benang politik on it sugar hooknya 6 per 0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat 20 cair Lewati 3 chain dari ujung, masuk di chain keempat Buat 4 double crochet di lubang yang sama Masuk ke 15 chain berikutnya buat 15 double crochet Terima kasih telah menonton! 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 ujung diisi dengan 5 double crochet di dalam satu lubang lalu masuk ke sisi sebelahnya buat 15 double crochet kalau dihitung jumlahnya ini ada 40 double crochet gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch baris kedua buat satu chain masuk di setiap back loopnya atau loop bagian belakang saja masing-masing back loop diisi satu single crochet diisi satu single crochet gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris ketiga buat tiga chain lalu buat satu double crochet di setiap stage nya jumlahnya sama seperti baris satu yaitu ada 40 double crochet setelah selesai gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch tapi ambil benang warna lain disini saya ganti dengan warna krem baris keempat kita jalan dengan warna krem buat tiga chain lalu buat satu double crochet di setiap stage nya untuk benang warna sebelumnya tadi atau warna toska bisa dibutus dengan korek ya karena kita akan jalan hanya dengan warna krem setelah satu putaran gabungkan dengan slip stitch untuk baris berikutnya ulangi cara yang sama membuat tiga chain dan double crochet di setiap stage nya atau buat 40 double crochet lanjutkan sampai mendapat tinggi yang diinginkan disini saya buat sampai 16 baris lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benang lalu kembali ke baris front loop di baris kedua ambil benang warna toska saya mulai dari bagian samping ini ya ambil benang yang sudah dibuat slip knot buat tiga chain masuk ke front loop berikutnya buat 16 double crochet sampai di ujung buat 3 chain dan dibalik baris kedua caranya sama buat 3 chain lalu buat 16 double crochet baris ketiga sampai baris ke sebelas ulangi cara yang sama buat 3 chain dan 16 double crochet kerjakan bolak balik sampai baris 11 setelah selesai buat 1 chain putus benangnya dengan korek rapikan sisa benang lalu pasang 3 kancing di sisi kanan dan kiri dijahit untuk menggunakan jarum dan benang jahit sekarang kita akan membuat tutup tasnya dibalik ke bagian belakang dan saya mulai dari bagian samping ambil benang buat 1 chain lalu buat 17 single crochet baris kedua buat 1 chain dan dibalik buat 17 single crochet baris ketiga sampai baris 11 buat 1 chain dan dibalik lalu buat 17 single crochet kerjakan bolak balik sampai baris 11 selesai di baris 11 buat 1 chain putus benangnya dengan korek rapikan sisa benang untuk talinya ini saya buat kurang lebih sepanjang 100 cm untuk cara membuatnya nanti saya sertakan link di bagian deskripsi disini untuk cara pasang dan cara mengikat sampul yang adjustable saja untuk membuat boneka beruangnya saya gunakan benang poli jari dan hook 4 per 0 buat magic ring lalu buat 1 chain dan 6 single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan langsung satukan di single crochet yang awal buat 2 single crochet di lubang yang sama atau single crochet increase atau single crochet INC beri penanda untuk awalannya lalu buat single crochet INC ke 5 stage berikutnya baris 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 kedua jumlahnya 12 single crochet baris ketiga kita masuk hanya di bagian back loop atau loop bagian belakang saja buat pola single crochet INC lalu 1 single crochet ulangi pola ini 6 kali baris ketiga ada 18 single crochet back loop satukan dan buat pola 2 single crochet lalu single crochet INC ulangi pola ini 6 kali baris 4 jumlahnya 24 single crochet langsung gabungkan dan buat 1 single crochet di setiap stitch baris kelima tidak ada penambahan langsung buat berkeliling tanpa slip stitch untuk baris ke enam sampai baris 10 buat single crochet berkeliling tanpa slip stitch jadi buat 24 single crochet sebanyak 5 baris lagi lanjutkan sampai baris 10 setelah selesai baris 10 lanjut baris 11 kita buat baris pengurangan buat 2 single crochet tidak selesai dijadikan 1 atau single crochet decrease lalu buat 2 single crochet ulangi membuat pola single crochet decrease dan 2 single crochet sebanyak 5 kali lagi baris 11 jumlahnya berkurang menjadi 18 single crochet baris 12 buat 1 single crochet lalu single crochet decrease ulangi pola ini 6 kali baris 12 ada 12 single crochet isi dengan dark crown terlebih dahulu baris 13 buat single crochet decrease 6 kali jumlahnya berkurang menjadi 6 single crochet lalu sisakan benang agak panjang dan putus benangnya dengan korek rapikan sisa benang dengan jarum tapestry untuk telinga beruang baris pertama buat magic ring dan 6 single crochet baris kedua buat single crochet increase dan 1 single crochet 3 kali jumlahnya menjadi 9 single crochet baris ketiga 4 dan 5 buat single crochet di setiap stagenya jadi jumlahnya ada 9 single crochet setelah selesai buat 1 chain sisakan benang agak panjang ini akan kita gunakan untuk menyatukannya nanti lalu diputus dengan korek buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama sekarang kita buat pola bajunya saya masuk di bagian samping front loop baris kedua buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet lalu masuk ke 11 front loop berikutnya buat double crochet increase atau 2 double crochet di dalam 1 lubang lalu gabungkan dengan slip stitch 5 kali buat 3 chain masuk ke 5 stage berikutnya buat 5 double crochet lewati 6 stitch masuk ke stitch berikutnya buat 6 double crochet lewati 6 stitch gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch lalu buat 3 chain dan buat double crochet ke setiap stitch gabungkan dengan slip stitch putus benangnya dengan kore rapikan sisa benar untuk lengannya masuk di sini ya di lengan bajunya ini buat 1 chain dan 6 single crochet langsung gabungkan untuk baris kedua sampai baris ketujuh buat 6 single crochet memutar tanpa slip stitch selesai 7 baris lalu gabungkan dengan 1 single crochet 1 double crochet dan 1 single crochet buat strip stitch di lubang yang terakhir putus benangnya dengan korek rapikan sisa benang ulangi membuat cara yang sama untuk lengan yang sebelahnya lalu gabungkan di tas rajutannya dijahit menggunakan jarum tapestry sekarang tas hp rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat